Ya, kembali lagi di Metro Siam, Pemirsa menjelang ulang tahun Jakarta ke-486, Pemprov DKI Jakarta akan kembali mengadakan Pekan Raya Jakarta atau PRJ. Ya, namun rencananya penyelenggaran PRJ akan mengalami perubahan konsep menjadi kegiatan yang lebih merakyat dan kaya kreativitas. Pekan Raya Jakarta atau yang biasa dikenal sebagai Jakarta Fair ini menjadi ajang tahunan yang selalu digelar untuk menyambut ulang tahun Jakarta. Acara ini sudah berlangsung sejak 1968. PRJ digagak sebagai suatu pameran besar untuk meningkatkan pemasaran produksi dalam negeri. Hingga tahun 1991, penyelenggaran PRJ berpusat di Taman Monumen Nasional sebelum akhirnya berpindah ke Kemayoran. Setiap tahun, PRJ selalu menarik puluhan ribu pengunjung yang berjubel untuk mengunjungi pameran atau sekedar untuk menyaksikan hiburan musik dari artis-artis ibu kota. Namun mahalnya tiket masuk serta banyaknya produk di PRJ membuat penyelenggarannya dinilai komersil hanya mengutamakan bisnis dan kurang mengedepankan unsur budaya dan kreativitas. Hal ini membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berencana mengubah konsep penyelenggaran PRJ menjadi pesta rakyat yang dapat dinikmati semua kalangan, termasuk juga pemindahan tempat penyelenggaran PRJ. Yang paling penting arahnya itu memang harus dibenarkan supaya PRJ itu kembali kepada tujuan semula untuk mempromosikan, membuat sorong-sorong bagi promosi usaha kecil. Perubahan konsep ini dilakukan untuk menghindari dominasi perusahaan besar. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga tidak pernah menerima dividen dari PT JIE Expo. Jokowi mengaku masih mempertimbangkan perubahan konsep tersebut yang kemungkinan baru akan terjadi pada 2014 mendatang. Tim Liputan, Metro TV